oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di hadapan bang j itu tadi sebenarnya sudah terjadi tawar menawar ya antara pedagang sepertinya pedagang jadi kalau kita dapat kambing yang seperti ini kawan ya apalagi peternak ya ya rugi langsung ya langsung anjrok kita itu langsung rugi jadi kebetulan kambing ini tadi memang sudah sakit sebenarnya kambingnya sudah dibawa ke pasar dan beberapa kali rubuh kawan ya kambingnya beberapa kali rubuh ini sudah dia tidak tidak berdiri lagi mungkin karena kecapean atau karena memang sakit kambingnya ini ya ini dibantu untuk berdiri jadi sahabat-sahabat kalau ke pasar harus benar-benar memperhatikan ya jangan sampai salah pilih kambing karena memang kadang di pasar itu ya kambing sakit pun kadang oleh sahabat-sahabat belantai itu terbeli jual dan kasihannya kalau kena orang yang tidak tahu kalau kambing sakit ya kalau tidak tahu dengan kambing yang dibeli sakit ya tentu nanti sahabat-sahabat bisa merugi ya makanya harus benar-benar teliti atau sebenar-benar memperhatikan kambing yang akan dibeli nah kalau seperti ini ya rugi kawan ya kalau sudah kita dapat kambing yang sakit seperti ini ya rugi karena apalagi kambing yang sakit ya kadang kambing yang sehat pun kalau dibawa motor itu ditaruh di tempat kita itu kadang stres dan juga bisa menyebabkan sakit kawannya apalagi kalau kita beli kambing yang sudah sakit seperti ini ya rugi makanya harus benar-benar teliti ya loh kawan dibantu berdiri dia kambingnya kasihan juga sih kambingnya itu sudah sakit dibawa ke pasar juga sudah mau dibawa pulang sepertinya sama belantiknya mungkin mau dijual ke apa jagal ya atau bagian jagal hewan bagian menyembeli hewan itu loh tapi kalau untuk disembelih ya tidak apa-apa kalau beli kambing sakit itu disembelih sebenarnya untuk ciri-ciri kambing sakit atau kurang bagus sudah banggi sampaikan di video-video sebelumnya yang membahas cara membeli kambing yang baik ya di pasar karena memang di pasar ini kalau kita tidak benar-benar paham ya jangan nekat beli di pasar kalau kita tidak benar-benar paham tapi kalau memang kita sudah atau sahabat-sahabat semua sudah benar-benar paham tidak masalah bukan masalah mahal atau murahnya di pasar tapi cuma di pasar itu sekali lagi banyak trik-trik kadang kambing sakit pun dibawa ke pasar jadi kelihatan sehat seperti itu yang sangat merugikan kadang sahabat-sahabat yang pemula ya yang mau beli kambing di pasar karena Bang Ji dulu juga pernah begitu beli kambing yang akhirnya ya mati kawannya terima kasih selamat menikmati